Halo selamat pagi adik-adik semuanya Kita berjumpa lagi di Ibadah Anak GKJ Condong Catur Nah bagaimana kabar semuanya? Baik ya Nah pada ibadah kali ini Yang akan menemani adik-adik adalah saya Kak Risang atau Pak Risang juga boleh Dan ada papanya Mas Semi dan Mas Egi Ada Pak Yosi atau mau manggil Kak Yosi juga boleh Yang akan mengiringi kita dengan gitarnya yang keren Dan nanti akan ada ibunya Mas Gale Yang akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan Burini Marjati atau Burini Agung Nah bagaimana kabarnya? Baik-baik ya Dan pada pagi ini kita mau bersyukur atas berkat Tuhan Makanya kita mau memuji Tuhan Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Yuk Kak Yosi Yuk Boleh sambil ngikutin Kak Risang ini Dari terbit mataharinya begini ya Nanti masuk begini ya Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Lagi Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah apa? Biarlah nama Tuhan dipuji Tangannya dilambekan begini Puji Tuhan Puji Tuhan Dari terbit matahari Dari terbit matahari Sampai pada masuknya Biarlah nama Tuhan dipuji Nah Sudah memuji Tuhan Sudah siap untuk mengikuti ibadah ini Tapi Kayaknya kita perlu berdoa dulu nih Supaya Tuhan Menuntun kita ya Kak Yosi ya Oke Adik-adik kita sekarang berdoa Tangannya dilipat Terus ditutup Terus mari kita berdoa bersama Yuk Kita berdoa bersama Terima kasih Tuhan Karena Engkau Sudah bangunkan kami Dengan tubuh yang sehat Engkau sudah memberikan kesempatan Kepada kami Untuk bisa Mengikuti ibadah anak Pada saat ini Tuhan Kami akan bersama-sama Memuji nama Tuhan Kami akan bersama-sama Beraktifitas Dan tentu saja Nanti kami akan bersama-sama Belajar Tentang Sabda Tuhan Kiranya Tuhan hadir Dan menolong kami Serta memberkati kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah Abis berdoa gimana nih Langsung firman Jangan dulu Biar pemanasan dulu Biar kita Apa ya Biar kita tambah semangat ya Kak Yosi Kira-kira lagu yang bisa bikin semangat Ini apa ini Lagu yang sederhana Tapi banyak gerak-geraknya Gitu kan Nah ini saya yakin Kita semua tahu lagu ini Judulnya adalah Bapak Abraham Nah nanti Ada Bapak Abraham Pempunyai banyak anak-anak Terus ada Tangan kanan Tangan kiri Semuanya harus ikut loh ya Tangan kanan Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Putar-putar Pokoknya harus ikut Yuk Kak Yosi Bapak Abraham Bapak Abraham Mempunyai Banyak sekali Anak-anak Aku anaknya Dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan kanan Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Putar-putar Bapak Abraham Mempunyai Banyak sekali Anak-anak Aku anaknya Dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan kanan Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Putar-putar Bapak Abraham Mempunyai Banyak sekali Anak-anak Aku anaknya Dan kau juga Mari puji Tuhan Tangan kanan Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Putar-putar Lalu duduk Capek juga ya Selain capek Nanti kalau kelamaan Lagunya kuotanya Habis Kak Yosi Jadi jangan lama-lama Cukup Cukup Segitu saja ya Karena sebentar lagi Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Yang begitu indah Nah adik-adik Saya yakin Kak Risang yakin Adik-adik itu Pasti gembira Pada saat ini Tapi walaupun begitu Kak Risang juga yakin Bahwa Adik-adik Pernah bersedih Pernah ada masalah Terus kalau sedih Siapa yang menemani Oh ada orang tua Ada teman Tetapi Ada juga Tuhan Karena Tuhan itu Senantiasa mengerti Dan peduli Kepada Permasalahan kita Jadi kita mau belajar Lagu baru nih Lagunya ini Biasanya yang nyanyikan Adik-adik Kakak-kakak Pra remaja Atau remaja Tapi sekarang Adik-adik Mau Kak Risang ajak belajar Lagu Allah Peduli Yuk Kak Yosi Allah Peduli Banyak perkara Yang tak dapat Dalam hati Dalam hati Yang kita hadapi Yang kita hadapi Mengerti 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 Tiada harus Yang mereka harus terjadi Kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan Yang ku simpan Dalam hati Tiada satupun yang terjadi Tanpa Allah peduli Allah mengerti Allah peduli Segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku bergumuh sendiri Sebab Allah mengerti Nah kita sekarang sudah siap mendengarkan firman Tuhan Jadi yuk kita panggil bersama-sama Burini Agung Satu, dua, tiga Burini Terima kasih Kak Risang dan Kak Yosi Sudah membawakan pujian yang indah sekali ya adik-adik Halo adik-adik ketemu lagi dengan Burini ya Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan Yang tentunya adik-adik sudah bersiap semua ya di rumah ya Sudah menyiapkan Alkitab yang cetak dari LAI itu Ataupun boleh juga mempersiapkan Alkitab yang dari HP kalian masing-masing Nah disiapkan dari kitab Yohanes 17 ayat 6-19 Ibu ulang ya dari kitab Yohanes 17 ayat 6-19 Sudah ketemu semua ya Nah untuk membacakan ayat Alkitab kita pagi ini Kita akan dibantu oleh teman kita Yaitu kakak atau adik ya Adik aja ya dari DEG Nah silahkan DEG Halo teman-teman Sekarang aku akan membacakan ayat Alkitab dari Yohanes pasalnya yang ke-17 Ayatnya yang ke-6 sampai ke-19 Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia Mereka itu milikmu Dan engkau lah memberikan mereka kepadaku Dan mereka telah menuruti firmanmu Sekarang mereka tahu Bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu benar daripadamu Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka Dan mereka telah menerimanya Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia aku berdoa Tapi untuk mereka Yang telah mengberikan kepadaku Sebab mereka adalah milikmu Dan segala milikku adalah milikmu Dan milikmu adalah milikku Dan aku telah dipermemuliakan di dalam mereka Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia Tetapi mereka masih ada di dalam dunia Dan aku datang kepadamu Ya Bapak yang kutus Melihara lah mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Supaya mereka menjadi satu Sama seperti kita Selama aku bersama mereka Aku mengelihara mereka dalam namamu Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku Aku telah menjaga mereka Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa Supaya denaplah yang tertulis dalam kitab suci Tetapi sekarang aku datang kepadamu Dan aku mengatakan semua ini Semuat darah aku masih ada di dalam dunia Supaya penuhlah sukacita aku di dalam diri mereka Aku telah memberikan nirmanmu kepada mereka Dan dunia membenci mereka Karena mereka bukan dari dunia Seperti aku bukan dari dunia Aku tidak meminta Supaya engkau mengambil mereka dari dunia Tetapi supaya engkau melindungi mereka Dari pada yang jahat Mereka bukan dari dunia Sama seperti aku Bukan dari dunia Kutuskanlah mereka telah kebenaran Firmanmu adalah kebenaran Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dunia Demikianlah pula Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Dan aku mengutus diriku Bagi mereka Supaya mereka pun dikutuskan dalam kebenaran Demikianlah firman Tuhan Terima kasih DIG Nah adik-adik Kalian sudah membaca semua ya Dari kitab Yohannes 17 Ayat 6 sampai 19 Nah yang akan ibu jelaskan Itu tidak semua ayat Tapi ibu ambil dari Ayat yang ke-9 ya Ibu ulang ya Ayat ke-9 Aku berdoa untuk mereka Bukan untuk dunia Aku berdoa Tetapi untuk mereka Yang telah engkau berikan Kepadaku Ibu ulang yang 9 Ayat Aku berdoa untuk mereka Akunya Memakai A huruf besar Artinya aku itu Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus Itu mau berdoa Untuk mereka Siapa yang dimaksud dengan mereka Mereka adalah Murid-murid Tuhan Yesus bisa Orang tua Tuhan Yesus juga Dan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus Itu didoakan oleh Tuhan Yesus semua Nah Tuhan Yesus baik ya Anak-anak ya Mau peduli Mau mendoakan mereka Meskipun itu bukan Saudara kandung Tuhan Yesus Karena murid-murid Tuhan Yesus itu Bukan saudaranya Tuhan Yesus Tetapi Murid-murid Tuhan Yesus itu adalah Orang-orang yang Turut membantu Memberitakan Warta kebaikan dari Tuhan Yesus Nah Tuhan Yesus berdoa Untuk semuanya Tuhan Yesus Peduli untuk Murid-murid Untuk orang tua Dan semuanya Bagaimana dengan adik-adik Apakah adik-adik juga Peduli dengan Orang-orang di sekitar Adik-adik peduli dengan Mama Papa Bapak Ibu Dengan kakak adik Dengan teman-teman Ataupun dengan Yang lain Nah Tuhan Yesus sudah memberi contoh Tuhan Yesus sudah memberi contoh Untuk peduli dengan Murid-muridnya Dengan orang tua Dan orang-orang yang ada di sekitarnya Tentunya Adik-adik juga Seperti Tuhan Yesus ya Adik-adik harus mencontoh Tuhan Yesus Untuk Peduli Terutama Karena sekarang kita lagi Mengalami pandemi Tentunya adik-adik Lebih Peduli dengan lingkungan Di sekitar rumah ya Bentuk peduli itu Kira-kira seperti apa ya Adik-adik Bentuk peduli itu Bisa dengan Berdoa Jadi kalau adik-adik berdoa Itu bisa Misalnya doa Pada saat kalian makan Atau kalian mau tidur Itu bisa ditambahkan Doa untuk Kebedulian adik-adik Misalnya Pada saat makan Juga mendoakan Orang-orang yang Belum bisa makan Seperti adik-adik Orang-orang di luar sana Yang masih Membutuhkan makan Yang masih kelaparan Itu didoakan juga Ya Kemudian Contoh Bentuk peduli Yang secara Konkret Secara Perbuatan Misalnya Kalau kalian di rumah Itu bentuk peduliannya Dengan perbuatan Seperti apa Nah Bentuk pedulinya Yaitu bisa dengan Membantu orang tua Misalnya Kalian Nyapu Atau kalian Membersihkan tempat tidur Kemudian kalian Rajin belajar di rumah Itu adalah Salah satu Bentuk Peduli kalian Di rumah Karena apa Dengan peduli Kalian sudah Membantu Sesama Membantu keluarga Membantu orang tua Nah adik-adik Untuk Lebih Konkretnya Untuk memberi gambaran Apa itu peduli Berikut Ibu akan Memberikan Sebuah Ilustrasi Yaitu Tentang Persahabatan Yaitu Antara Si Ingo Dan Si Poldi Adik-adik Duduk yang manis Saksikan semuanya Silahkan Pak Toto Terima kasihkausia Tentang selamat menikmati 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 burung hantu yang kecil selamat menikmati 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 mengasihi mereka persembahannya persembahannya selamat menikmati selamat menikmati bawa persembah bawa persembahan mu ucaplah ucaplah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wajahnya kepada kami dan memberi kami kasih karunia dan Tuhan juga yang akan senantiasa menyinarkan wajahnya kepada kami dan memberi kami semua, keluarga kami teman-teman kami damai sejahtera amin kok sudah selesai ya kak Yosi ya cepat ya tapi jangan khawatir adik-adik kesempatannya ada lagi, kita bisa ketemu lagi di ibadah anak selanjutnya di minggu depan tapi sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi satu lagu lagi lagu yang akan senantiasa membuat kita seneng banget, karena ternyata Tuhan Yesus itu cinta setiap anak, semua anak mau kuning, mau putih mau hitam, apapun juga Tuhan cinta semua anak, yuk Yesus cinta semua anak Yesus cinta semua anak semua anak di dunia kuning, putih, dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua bangsa semua bangsa di dunia kuning, putih, dan hitam semua di cinta Tuhan Yesus cinta semua bangsa di dunia nah, akhirnya sudah selesai selamat melanjutkan aktivitas di hari minggu ini selamat bermain bersama keluarga Tuhan senantiasa memberkati teman-teman Sampai jumpa Kak Risang dan Kak Yosi serta Burini pamit dulu ya Sampai jumpa Dadah 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 Terima kasih telah menonton